Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel Ayy Catur, oke teman-teman semuanya hari ini aku pengen share sama kalian 5 ide usaha yang belum banyak pesaingnya, tapi bisa punya peluang cuan yang super gede juga, dan mungkin kalian belum terpikir nih teman-teman ya, oh jadi ternyata ide ini tuh, boleh juga nih ya boleh juga nih ya, pasti kalian bakal mikir seperti itu setelah kalian melihat video ini, jadi soal pastikan nih ya, buat kalian udah penasaran banget pastikan kalian nonton video ini, sampai habis oke teman-teman, ngomong-ngomong sama ide jualan, atau ide usaha nih ya bisnis online, sekarang itu emang menjamur banget ya, banyak banget sekarang udah terjun ke situ gitu loh, baik dropshipper reseller, ataupun ya bisnis-bisnis lain pokoknya bisnis-bisnis deh ya, saking banyaknya bisnis nih ya, akibatnya membuat kita, para pebisnis-pebisnis online juga banyak pesaing nih, akibatnya nih teman-teman ya, emang banyak sih ya yang beli tapi juga banyak yang jualan, jadi kita juga susah bersaing gitu kan ya, sama kompetitor-kompetitor lain, nah yang sekarang ini harus kita lakukan adalah kita harus memutar otak nih ya, kalau misalkan kita jual produk yang bestseller nih, peluangnya juga super kecil sih ya, padahal banyak banget yang beli gitu kan ya, tapi karena banyaknya pesaing-pesaing kita, jadi peluang buat terjualan tuh jadi makin minim gitu loh, apalagi misalkan kita gak punya modal gitu kan ya, nah coba deh sekarang ini kita mikir nih teman-teman ya, kita nguras otak lagi, kira-kira ide bisnis ide bisnis apa sih, yang pesaingnya tuh belum banyak banget, tapi bisa menghasilkan banyak cuan, nah disini aku bakal share sama kalian ide bisnis, ide bisnis itu, oke untuk yang pertama itu adalah barang antik bener nih ya, ide bisnis barang antik ini super menjanjikan banget, mungkin sekarang kalian lagi mikir nih ya di benak kalian, waduh ngeri banget nih kalau misalkan kita ide bisnis barang antik gitu kan ya, susah banget perputarannya jangan-jangan gak ada yang beli lagi, tenang nih teman-teman ya, ide bisnis barang antik itu ada pembelinya sendiri, ada peminatnya dan bahkan mereka yang suka koleksi-koleksi barang antik nih ya mereka tuh berani membeli dengan harga yang sangat tinggi sekali jadi kalau misalkan sekarang ini kalian punya banyak-banyak barang antik-barang antik coba deh mulai koleksi atau mungkin kalian bisa mulai membeli barang-barang antik dengan harga murah gitu kan ya, misalkan koleksi produk-produk handphone lawas nih ya, beli nih harganya dengan harga murah gitu kan ya karena mereka kan pasti banyak yang udah gak pake gitu kan ya ah buat apa daripada dibuang, mending dijual aja deh di rongsok kayak gitu kan ya atau mungkin radio-radio lama radio jadul atau mungkin tv-tv jadul koin-koin lama ini juga super bestseller nih teman-teman ya jadi kalau misalkan kalian mencoba menggandungi nih ya bisnis-bisnis barang antik ini selain kalian yang mungkin hobi koleksi barang-barang antik kayak guci-guci lawas juga bisa banget nih ya tentunya ini ngebikin peluang cuan tuh jadi semakin gede jadi kalian ngejalaninnya super enjoy banget gitu loh ya super enjoy karena ini udah hobi kalian tapi juga peluang cuannya bisa masuk gitu loh karena kalian udah tau pasarnya gitu loh pasti banyak banget kok peminat-peminat produk-produk barang antik jadi jangan sampe takut nih teman-teman gak usah takut kalau ini bakal gak laku tapi nih ya untuk perputaran produk-produk barang antik itu emang gak cepet banget gak secepat produk-produk bestseller kayak makanan kayak baju-baju kayak fashion-fashion itu emang gak cepet banget jadi mungkin ide bisnis yang barang antik ini bisa kalian jadikan sebagai ide bisnis sambilan jadi jangan dijadikan sebagai ide bisnis utama karena nanti peluang terjualnya gak bisa terjual setiap hari atau mungkin gak bisa terjual setiap minggu mungkin kan ya mungkin kalian bisa menjadikan ini sebagai sambilan doang oke untuk ide bisnis yang kedua adalah makanan ringan unik nah untuk makanan ringan ini memang termasuk dalam kategori produk bestseller setelah fashion nih ya fashion, cosmetics, skincare, kemudian makanan gitu ya tapi nih ya untuk produk-produk makanan saking bestsellernya dia sekarang itu jadi susah banget kita buat bersaing di pasar gitu loh karena banyak banget yang udah ngejual itu misalkan kita mau ngejual keripik pisang banyak banget yang jualan gitu udah membludak banget misalkan mau ngejual singkong ubi udah banyak banget juga keripik singkong ubi atau mungkin keripik-keripik yang lain lah ya atau mungkin roti-roti atau mungkin kue-kue yang lain sekarang ini udah banyak banget yang ngejual itu coba deh sekarang kita mikir ya karena produk-produk makanan ini super bestseller banget coba kita nyari produk yang unik yang langka yang gak banyak orang jual kalau biasanya orang jualan keripik-keripik kayak keripik singkong, keripik pisang pokoknya yang dari buah-buahan yang biasa-biasa coba kalian ngejual produk keripik dari buah-buah yang gak biasa mungkin dari apel atau mungkin keripik jambu mungkin coba tingkatkan inspirasi kalian nih teman-teman ya berpikir keras atau mungkin nih ya biasanya orang ngejual keripik bayam coba deh bikin keripik kangkung mungkin atau mungkin keripik daun-daun dan apalagi yang bisa dimakan coba deh ya kita tingkatkan kreativitas langit kita lagi dan ini bisa meningkatkan performa jualan kalian juga loh ya karena kalau misalkan ini nanti jebol nih ya membludag jualannya kalian bisa banget sampai mengexplot ini ke luar negeri nih teman-teman ya tentunya juga peluang kita buat meningkatkan pasar tuh jadi semakin tinggi banget gitu loh apalagi kalau misalkan produknya awet banget hingga berbulan-bulan seperti itu ya oke untuk ini yang ketiga adalah bisnis produk daur ulang nah untuk yang sekarang ini coba cari produk-produk yang bestseller tapi bahannya jangan bahan-bahan yang biasa kalau misalkan nih fashion dari baju-baju ini dari kain ya atau mungkin tas-tas tuh ya biasanya dari apa gitu kan ya dari yang biasa-biasalah ya sepatu dari biasa coba deh manfaatkan produk-produk yang ada nih teman-teman ya produk-produk daur ulang misalkan botol bekas plastik bekas nih teman-teman ya dimodif lagi gitu loh dipercantik lagi misalkan kalian buat menjadi tas nih tas kan termasuk dalam kategori produk bestseller ya coba deh buat tas dari produk-produk daur ulang atau mungkin buat sepatu buat sendal dari produk-produk daur ulang juga atau mungkin bikin fas bunga kali kan ya yang biasanya dari kaca coba deh bikin dari botol-botol bekas tapi dipercantik lagi tempat pensil pokoknya dekorasi-dekorasi perabot rumah tangga coba deh bikin dari produk-produk yang daur ulang juga nah untuk yang ini selain kalian bisa meminimalisir budget nih ya karena bahan-bahannya dari bahan-bahan bekas kalian juga bisa mulai berkreatif gitu loh teman-teman ya kreativitas kalian tuh coba ditingkatkan lagi gitu loh karena kalau misalkan produk ini nanti tuh ternyata jebol nih ya bisa oke banget bisa banyak peminatnya kalian bisa banget mengexport ini sampai dengan ke luar negeri tentunya asik banget kan ya kalian semakin memperluas pasar juga oke untuk ide yang keempat adalah jasa penulisan online nah selain jasa penulisan online kalian juga bisa banget membuka kayak jasa editing video atau mungkin editing foto nih ya ini jarang banget ada yang buka jasa ini tapi pasti peluangnya super gede banget karena sekarang ini banyak banget para influencer-influencer banyak para seller-seller all shop nih ya banyak para reseller yang mana mereka tuh kayak maunya tuh terima jadi mereka kayak gak mampu ngedit gitu loh gak ada waktu buat ngedit atau mungkin mereka gak bisa ngedit tapi kalian bisa memanfaatkan skill kalian coba deh mulai sekarang belajar gitu kan ya download aja aplikasinya di playstore kalian nih ya aplikasi editing foto editing video atau mungkin kalian yang suka ngetik-ngetik coba aja buat mulai ngetik semakin banyaknya owner-owner all shop ini juga membuka peluang buat kalian bisa ngebantu mereka nih ya pakai jasa-jasa kalian karena kebanyakan dari mereka tuh suka banget sama video-video estetik buat promosi atau mungkin foto-foto produk yang cakep nih ya buat dipajang di media sosial mereka atau mungkin di marketplace mereka ini peluang juga buat kalian untuk menunjukkan bakat terpendam kalian selama ini buat yang mungkin gak punya skill ini ya gak bisa ngediting foto nih kak gak bisa ngediting video coba deh mulai belajar karena banyak banget tutorial-tutorial yang ada di youtube yang ada di google yang bisa kalian pelajari dan aplikasinya juga banyak banget yang gratis di playstore bisa kalian pilih aja oke untuk ide yang kelima adalah kursus online nah buat kalian yang punya skill-skill ngajar nih ya ini cocok banget buat kalian membuka kursus online karena nih ya nilai plusnya adalah kalian gak perlu menyiwa tempat untuk kursusnya dan bahkan ini bisa menjangkau lebih banyak peserta ataupun siswa bisa menjangkau di luar kota di berbagai macam daerah karena kalau misalkan nih kalian cuma buka di Surabaya doang paling yang ikut kursus juga cuma orang-orang Surabaya di sekitar disitu doang gak mungkin dong orang Bandung orang Jakarta mau datang kesitu jauh-jauh buat kursus doang gitu kan ya kecuali kursus kalian memang udah top chair banget gitu kan ya kalau misalkan awal-awal banget kan bakal susah banget untuk membuka itu nah kalau misalkan sekarang ini kalian membuka kursus online kalian bisa menjangkau lebih banyak peserta maupun banyak siswa dan ini minim budget kalian gak perlu menyediain tempat buat kursusnya kalian gak perlu menyediain sarana ini, sarana itu, buku dan sebagainya kalian cuma cukup menyediain Zoom doang nih ya nanti yang mau gabung silahkan gabung by Zoom silahkan nanti kursus sama kalian kursus sendiri gak harus yang mata pelajaran susah-susah kok kak aku gak bisa loh pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA apalagi gak bisa, tenang kalian bisa menjunjukkan bakat kalian dari skill-skill yang kalian punya misalkan kursus masak, kursus make up atau mungkin kursus-kursus apa kayak pokoknya kursus-kursus yang mungkin bisa membuka peluang buat mereka nih ya orang-orang yang membutuhkan tuh ikut gabung sama kalian gitu loh kursus-kursus apa aja gitu kan ya atau mungkin kalian punya skill bahasa asing nih ya gak cuma bahasa Inggris doang mungkin bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Jepang bisa banget kalian mencoba membuka kursus-kursus bahasa pokoknya nih ya apapun bisnisnya kuncinya cuma telatan menjalanin dan juga kalian harus tetep fokus aja nah buat kalian nih ya yang pengen jualan produk-produk seperti yang udah aku mention di 5 tadi nih ya produk-produk yang mungkin belum banyak pesaingnya tadi monggo silahkan buat kalian yang pengen jual produk-produk yang bestseller seperti fashion-fashion kayak baju, kayak celana, kayak jilbab jilbab sorry dan juga produk-produk lainnya yang bestseller-bestseller banget juga monggo silahkan yang penting saat kalian ingin menjual produk-produk yang bestseller tadi silahkan cari dari supplier yang tangan pertama kenapa kalau kita harus nyari dari supplier tangan pertama karena nih ya satu kita bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah banget karena langsung dari pusatnya yang kedua produknya masih lengkap banget banyak banget pasti stoknya yang ketiga bervarian model-modelnya kayak contohnya langgan aku nih ya dari Grossier Solo nah kalau aku pribadi sering banget aku tuh ngambilin dari Grossier Solo dan ini juga cocok banget buat kalian yang pengumulan ya para seller-seller maupun para reseller karena kebetulan disitu open banget dan disitu kalian bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah banget mulai dari 13 ribuan doang dan produk yang dijual juga bervariatif banget yang menurut aku pribadi super unik-unik juga ya jadi mungkin bisa minim pesaing kali ya karena mulai dari baju atasannya itu juga ada yang unik-unik banget berbagai macam varian, model, motif, warna dan semuanya deh ya itu super lengkap banget bawahannya juga komplit, mukana juga ada, spraynya juga ada banget nah buat kalian nih teman-teman ya yang mau gabung sama Grossier Solo nanti silahkan cek linknya di description box aku karena kebetulan banget kemarin banyak yang request ya sama aku Kak cariin dong rekomendasi super tahun pertama yang menjual berbagai macam produk fashion Kak nah ini aku kasih rekomendasinya sama kalian karena jujur aku pribadi juga super respect banget sama si produk-produknya dia super murah abis dan juga super cakep termasuk baju yang aku pake ini nih ya ini harganya cuma 30 ribuan doang tapi dari tadi aku pake ini gak ada gerah sama sekali gak ada kepanasan sama sekali bahannya anjep banget jahitannya juga super rapi gak ada menerawang kemudian juga gak ada benang keluar jadi kalo misalkan mau dipake sendiri kita pasti bakal pede banget bakal nyaman banget tapi kalo misalkan mau dijual lagi kita juga pasti bakal percaya diri dong karena konsumen pasti bakal repeat order lagi sama kita repeat order lagi sama kita nanti teman-teman ya kalo misalkan kalian pengen order produk-produk yang dari Grossier Solo ataupun mau gabung ngambil produk dari situ silahkan cek aja semuanya udah komplit aku kasih di deskripsi aku mulai dari Shopee, Instagramnya sampai dengan ke Whatsappnya dia oke teman-teman thank you banget udah nonton video aku sampai habis ya semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya para pejuang cuan thanks for watching my video see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye